Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint untuk kebutuhan presentasi kita semua. Untuk mendownload template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 4 digit, yang setiap digitnya saya akan masukkan pada menit-menit tertentu di dalam videonya. Dan ketika ada suara seperti ini, maka otomatis passwordnya akan muncul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Oke teman-teman, untuk template ini berjumlah 19 slide, tapi teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan putaran presentasinya. Kemudian, pada slide pertama disini ada cover, slide kedua ada biodata, slide ketiga disini ada pembahasan pertama, yang berjumlah 4 slide. Untuk pembahasan kedua, di slide ketujuh disini ada 2 slide. Kemudian, pembahasan ketiga ada 2 slide, pembahasan keempat ada 2 slide, pembahasan kelima ada 4 slide, pembahasan keenam ada 2 slide, dan slide terakhir yaitu slide ucapan terima kasih. Oke, untuk template ini disini saya menggunakan office 2019, karena dalam beberapa slide disini saya menggunakan transisi morp. Jadi, jika teman-teman menggunakan office di bawah 2019, kemungkinan transisi di dalam template ini tidak akan berjalan. Jadi, pastikan untuk mengupgrade-nya terlebih dahulu, agar transisinya dapat berjalan secara sempurna. Jika teman-teman ingin mengubah setiap gambar yang ada pada slide-nya, disini pun caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal mengklik kanan pada lembar kerja, kemudian pilih format background, kemudian disini pada picture or texture fill, dan pada picture source disini bisa memilih tombol insert, kemudian teman-teman pilih gambar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya disini kita menggantinya dengan gambar yang berwarna cerah, kemudian ketika dimasukkan, nah kenapa disini gambarnya menjadi gelap? Disini karena pada slide master, disini saya memasukkan shape dengan warna transparan. Jadi disini kenapa saya memasukkan shape dengan berwarna transparan, agar sesuai dengan tema dari template-nya, yaitu hitam dan kuning. Jika teman-teman tidak ingin seperti itu, untuk slide master-nya bisa dihapus, atau teman-teman bisa ubah dengan menggunakan slide yang blank seperti ini, agar menjadi cerah seperti ini. Tetapi teman-teman harus mengubah dari warna teks yang ada di dalam slide-nya. Pada template ini, jika teman-teman ingin berpindah ke slide selanjutnya, yaitu slide biodata, teman-teman harus mengklik tombol tanda panas seperti ini. Karena jika tidak, teman-teman tidak akan bisa berpindah pada slide selanjutnya. Karena disini pada slide transisi, saya menghilangkan tanda centang pada on mouse click-nya. Jadi ketika dijalankan, dan diklik di sembarang tempat, disini tidak akan berpindah pada slide. Karena kita hilangkan tanda centang pada on mouse click tadi, maka teman-teman harus mengklik tanda panah di bawah ini. Untuk berpindah ke slide selanjutnya. Begitupun juga pada slide kedua atau slide biodata ini, jika ingin berpindah, tentu saja teman-teman harus mengklik tombol tanda panah di bawah ini. Kecuali untuk pembahasan yang tidak ada tombolnya, maka disini teman-teman bisa mengkliknya di sembarang tempat agar berpindah ke slide selanjutnya. Seperti ini. Kemudian yang berpindah, teman-teman harus mengklik tombol tanda panah ini. Seperti itu. Selanjutnya, disini ada slide yang didalamnya terdapat beberapa gambar yang teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhan dari presentasinya. Caranya bagaimana? Tentunya cukup mudah. Disini teman-teman tinggal mengklik gambar yang ada pada slide-nya. Kemudian klik tombol delete. Kemudian pilih icon picture disini dan masukkan gambar sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya seperti ini. Begitupun juga untuk slide ketiga dan slide selanjutnya. Kecuali untuk slide kelima atau slide ke-13 pembahasan kelima. Pada pembahasan kelima, disini saya tidak menggunakan flash holder. Jadi teman-teman harus memasukkan gambarnya secara manual. Nah bagaimana agar pembahasannya dapat seperti ini. Si gambarnya terpotong kemudian pembahasannya muncul. Caranya pun juga cukup mudah. Pertama tentu saja teman-teman harus memasukkan gambar sesuai dengan presentasinya. Kemudian disini kita akan duplikat. Lalu slide hasil duplikatnya, disini kita akan potong. Seleksi gambar yang akan dipotong. Kemudian teman-teman pilih picture format. Kemudian pilih menu crop seperti ini. Lalu teman-teman tinggal sesuaikan untuk ukurannya. Misalnya seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan atau teman-teman tinggal ketikan dari pembahasannya. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman ingin menambahkan pembahasan di slide selanjutnya atau di subjek selanjutnya. Tentunya disini caranya pun cukup mudah. Teman-teman tinggal duplikat kembali. Kemudian untuk pembahasan yang di pertama ini, kita hapus. Untuk picture-nya, kita akan buka picture format kembali dan kembalikan ukurannya ke ukuran semula seperti ini. Kemudian pada segambar selanjutnya, disini lakukan hal yang sama yaitu kita akan mempotongnya. Dan tentu saja teman-teman masukkan untuk pembahasannya. Teman-teman tinggal lakukan hal yang sama pada gambar selanjutnya. Agar hasilnya bisa seperti ini. Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini dan juga template-nya dapat bermanfaat untuk kebutuhan presentasi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar saya dapat terus membagikan template-template powerpoint menarik lainnya untuk kebutuhan presentasi kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.